Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat ebook menggunakan sigil Untuk kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat Nah disini kita akan bahas dan memperhatikan bagaimana cara menambahkan multimedia Bapak ibu mungkin sudah paham tentang multimedia itu Jadi nanti disini bisa audio, bisa gambar bergerak, bisa video Nanti ini bisa kita tambahkan di dalam ebook ini Kita langsung aja Kita lanjutkan ya materi yang kemarin Posesinya disini Dan kita lihat dulu di bagian sebelah kiri yaitu book browser Disini kita sudah tahu ada image, ada font, ada audio, ada video, ada musik Jadi multimedia dalam bentuk audio, video, musik bisa kita masukkan di dalam ebook ini Saya contohkan disini Yang saya contohkan disini mungkin dalam bentuk video ya Jadi nanti kalau bapak ibu memiliki animasi Dalam bentuk flash atau SWF mungkin bisa di convert dulu menjadi MP4 atau video Kalau musik itu biasanya menggunakan MP3 Oke caranya yaitu kita masukkan menggunakan menu insert disini ya Menu insert disini ada file Nah terus disini sudah tersedia folder-folder ya Yang di sebelah kiri ini ya Ada image, image sudah ada ya Mulai dari cover Terus ada video ini masih kosong Nah ini sebelumnya Seharusnya kosong Ini kemarin saya contohkan satu ya Oke kita Jika belum ada di dalam folder video ini Kita bisa menambahkan dengan ini ya Tombol other file Contohnya ini ya Materi 2 menyiapkan materi Nah itu kita cek ya Kita cek Nah ini ya Nanti yang muncul Tidak langsung videonya Jadi yang muncul adalah Nama file-nya Nama file-nya Dan nanti hasilnya bisa kita lihat Setelah kita produksi Nanti kita masuk di materi kelima Oke Kita simpan Kita simpan Dengan file yang sama yang kemarin Jadi diganti di replace Disini ya Jadi tersimpan untuk file EPUB-nya ya Oke saya kira itu dulu Untuk pertemuan Yang keempat ini Dalam menambahkan Multimedia Saya kira cukup dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih